Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimard Gersang menyoroti peran media sosial dibalik terungkapnya kasus penembakan Brigadir Yosua alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambu. Junimard mengatakan pada kasus tersebut menunjukkan yang mengawasi peleri bukanlah kepolisian nasional melainkan Medsos. Junimard pun membayangkan bila tak ada desakan dari Medsos, kasus tewasnya Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sambu tak akan terungkap. Ia menuturkan dengan munculnya media sosial maka perlahan-lahan bisa terungkap semua kasus-kasus yang lain. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Angelita Karwar dan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya!